Wirsa warga korban banjir bandang di Kota Malang, Jawa Timur hingga kini masih mengungsi. Selain mengeluhkan sakit, para pengungsi korban banjir bandang juga masih belum mengetahui kondisi terkini rumah mereka. Sementara itu, pemerintah Kota Batu mengevaluasi pencegahan penerbangan hutan yang menyebabkan banjir. Warga kampung putih Kota Malang, Jawa Timur, korban banjir bandang hingga kini masih mengungsi. Para pengungsi korban banjir bandang ini mulai mengeluhkan sakit demam, batuk pilek dan tekanan darah tinggi. 309 warga mengungsi di Brawijaya Edu Park sejak banjir bandang menerjang kami selalu. Sebagian warga memilih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih dalam proses pembersihan. Namun sebagian warga juga bingung kemana mereka akan pulang setelah rumah mereka hilang tersapu banjir bandang. Sementara itu, pasca banjir bandang di sejumlah titik di Kecamatan Bumi Ajo Kota Batu, Jawa Timur membuat pemerintah Kota Batu mengajak sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi. Pemerintah Kota Batu bersama sejumlah instansi terkait akan membahas pencegahan penebangan hutan guna mencegah terjadinya bencana terutama banjir bandang. Dari tim, kebetulan kami dari pemerintahan sudah merekomendasikan kepada perhutani untuk bisa berkoordinasi bekerjasama. Oleh sebab itu, untuk mengamankan hutan-hutan terutama di hulu itu agar tidak terjadi penebangan, perhutani sudah bekerjasama dan dibentuklah LMD. Kamis pekan lalu, banjir bandang menerjang sejumlah titik di Kota Batu dan Kota Malang, Jawa Timur. Akibat banjir bandang, tujuh orang meninggal. Sementara itu ratusan rumah warga rusak tersapu banjir. Dari Malang, Jawa Timur, Dedy Irwansyah, Ainews melaporkan. Dari Malang, Jawa Timur.